Pemerintah mengecam aktivitas transshipment atau bongkar muat ikan di tengah laut. Di Istana Negara, Kamis 5 Februari 2015, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menyatakan kegiatan tersebut merugikan Indonesia. Misalnya, transshipment di perairan perbatasan Kepulauan Sangihe yang banyak menguntungkan kota General Santos di Filipina. Iya, kan nanti... Ternyata banyak juang ke situ. Iya, makanya sekarang investor General Santos akan masuk ke Indonesia. Tapi itu legal nggak sih, Bu, kalau nilai yang kita ada yang jual ke General Santos? Nggak boleh, itu jelas transshipment namanya. Bukannya peraturan kementerian itu memperbolehkan, tapi maksimal misalnya berapa ratus ribu kalau itu? Nggak boleh, transshipment nggak boleh. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan peraturan menteri yang mengatur pelarangan transshipment sejak akhir 2014. Aturan ini juga ditujukan untuk menghindari penyelundupan.